Ini isu 40% ada dalam perlembagaan. Tadi kerajaan Perdana Menteri telah mengatakan ini akan dilaksanakan. Jadi harapan kita dia akan dilaksanakan sebab dia terkandung bukan saja dalam perjanjian Malaysia IGC tetapi juga dalam perlembagaan artikel 112C, 112D dalam jadwal 10. Jadi cara untuk dia punya formula itu perlu diperhalusi. 40% net revenue berarti ada yang kena tolak. Apa yang kena tolak itu mungkin geran-geran, mungkin juga dia kira berapa revenue kita dapat pada tahun 1963 mungkin itu menjadi asas berapa revenue yang kita dapat sekarang. Jadi revenue di sini bukan terhad kepada cukai. Tetapi semua revenue yang dikutip oleh kerajaan pusat berasaskan kepada aktiviti di Sabah berarti company-company syarikat-syarikat yang berpangkalan di Kuala Lumpur tapi dia punya asas ekonomi di sini itu juga perlu diambil. Kita ada tiga peluang. Satu kita diraja. Di sini kita cakap tentang apa saja yang berkaitan dengan ucapan dan saya telah meluahkan keperluan untuk lihat Sabah sebagai negeri yang mempunyai potensi yang harus dibangun. Dan saya juga telah menceritakan kisah dulu jangan kita ulangi, kita maju ke hadapan termasuk politik. Jadi peluang kedua adalah dasar belanjawan di mana saya juga telah meluahkan bagi pihak Sabah memperingatkan kerjaan pusat supaya jangan gunakan acuan lama jangan gunakan asas-asas lama untuk merahagikan budget terutama sekali dari segi pembangunan. Janganlah gunakan di mana 87-88 ke atas budget pembangunan semua kan di Semenanjung. Kan kita ada Sabah dan Sarawak di sini di Bonio. Jadi saya minta supaya asasnya lebih adil biarlah Semenanjung 50% penuntukan pembangunan Sabah-Sarawak 25-25 berarti apa ini kurang sikit tapi boleh dikatakan 50-50 sebab potensi pembangunan berada di kawasan Bonio. Juga yang paling mundur adalah di Sabah dan Sarawak. Jadi adillah sekiranya tumpuan pembangunan ini sekarang beralih kepada membangunkan potensi di Sabah menyelesaikan kemiskinan dan infrastruktur dan sebagainya sebab di sebelah jiran kita Indonesia akan berpindah mereka sudah meningkatkan pembangunan di sana infrastruktur termasuk yang lebih canggih lebih baik daripada kita. Jadi maluklah kalau kita tidak juga bangunkan potensi kita apatah lagi menjadi pintu kepada pembangunan ekonomi dan perdagangan di rantau inilah di Bonio. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.